Intro Oke halo teman-teman semua dan selamat datang kembali di channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world terkutuk game Warrior Orchie 2 Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam chapter pertama Battle of Lausang Village Disini kita sudah berhasil untuk mengalahkan pasukannya Dong Zhuo Dan juga menyelamatkan si Zhang Jiao ya Dan sekarang kita akan lanjut ke dalam chapter kedua Battle of Ichi Province Ya dan untuk karakter yang akan gue gunakan agar bisa men-trigger sebuah spesial dialog Yang pertama disini gue akan tetap menggunakan si Guanping Terus kedua kita akan menggunakan si Musashi Miyamoto Dan ketiga kita akan pakai si Suhuang ya Suhuang Oke Dan untuk senjatanya Ya sepertinya sudah mantap ya Sudah menggunakan senjata keempat Let's go kita akan masuk ke dalam chapter kedua Battle of Jee Province Ya kenapa nih mereka ternyata sedang bertarung guys Musashi sang pengguna Dua pedang ini ya Melawan Suhuang Sang pengguna tombak Kapan lagi kita bisa melihat mereka bertarung Kapan lagi kita bisa melihat mereka bertarung Oke ternyata juga ada para bawahan dari si Orochi Ya sepertinya kita ada tamu nih Ya ternyata disini mereka berdua sedang latihan guys Oke let's go kita akan coba lihat Ini dia chapter kedua Battle of Jee Province Ya jadi pada video sebelumnya Itu Sakon Sima sudah berhasil untuk mengalahkan si Dong Zhuo ya Dan Dong Zhuo dan pasukannya itu malah melarikan diri Nah tetapi kemenangan pada video yang sebelumnya Itu tidak cukup untuk menghentikan kekacauan ini Akhirnya Sakon memutuskan untuk bertemu sama Shingen Takeda Untuk bisa meningkatkan pasukannya ya Agar bisa menjadi lebih kuat dan siap untuk mengalahkan Siapapun yang ada dibalik kekacauan ini Ya akhirnya disini Sakon langsung OTW menuju ke tempatnya Shingen Takeda Dan disini si Sakon dia tuh selalu berpikir tentang Karakter misterius ya Yang kita sudah lihat pada video yang sebelumnya Yaitu karakter bernama Fushi yang tiba-tiba muncul Lalu menghilang begitu saja Ya ini dia Fushi dia tuh tiba-tiba nongol Dia mengaku bahwa dia merupakan temannya Sakon Dan setelah itu dia tiba-tiba langsung menghilang begitu saja ya Nah disini pada saat si Sakon sedang OTW menuju ke tempatnya Shingen Dia bertemu sama Suhuang dan juga Musashi Miyamoto Yang dimana mereka ini sedang lapian ya Ya disini mereka berdua bertemu dengan Ada musuh ya Akhirnya disini mereka Mereka bertiga nih Reunited atau mereka nih bersama-sama untuk mengalahkan si musuh ini Let's go It is not within the spirit of the warrior to attack a man while he is training Jadi disini tuh Seorang warrior tuh gak boleh menyerang Seseorang yang sedang latihan Ya lihat itu adalah Daji Dan dia bersama dengan seorang gadis Hah Daji Dia ternyata masih hidup Musashi kita gak boleh membiarkan dia kabur Ayo kejar dia Let's go Kita akan kejar Daji Dan dia tadi Katanya Musashi bersama dengan seorang gadis Dan tentu saja itu adalah si Himiko ya Ya kita harus mengalahkan Daji dan juga Himiko Dan untuk defeat conditionnya Kita gak boleh membiarkan si Himiko sampai ke escape point Untuk officernya Kita ada si Zhang Bao ya Sama si Zhang Liang yang kita sudah selamatkan pada video yang sebelumnya Terus ada Daji, Himiko sama si Cotton Mark Oke Ya disini ada treasure Ada treasure bernama Silver Untuk guide nya defeat all enemy reinforcement and ambush unit ya Jadi disini untuk penjelasan detailnya Kalian diharuskan untuk mengalahkan Semua bala bantuan dari si Daji Dan juga para ambush attack yang akan muncul Untuk membantu si Daji ya Pokoknya semuanya kalian kalahin Yang di tengah nanti juga harus di kalahin Dan nantinya treasure baru akan muncul ya Oke let's go Inilah dia battle of G province Ya jadi disini tuh kita harus cepet ya Harus cepet Bertemu sama si Daji Jadi Daji ini akan kabur guys Ya aku tidak punya waktu untuk bermain-main bersama dengan kalian Nah disini muncul ada reinforcement Yang bermaksud untuk membantu si Daji kabur Nah ini untuk mendapatkan treasure Kalian harus mengalahkan semua reinforcement nya Ya dengarkan aku Himiko Kamu harus kabur dari tempat ini Tapi Himiko ya Dia tidak mau untuk kabur Dikarenakan disini tuh Dia merasa dia harus melindungi si Daji ya Ya namanya juga bocah Dia tuh polos banget si Himiko Oke Disini untung kita menggunakan si Musashi Dikarenakan Musashi ini Sangat hebat Ini ya serangannya di atas kuda Seterangannya tuh enak banget guys Ya kita habisi semuanya Ya ini para base kapten juga kita akan kalahin dulu ya Biar jumlah pascanya gak muncul terus-terusan Oke gue gak akan langsung ke tempatnya si Daji ya Selain disini kan tujuan gue adalah untuk mendapatkan treasure Jadi kita akan biarkan si Daji untuk menuju ke area berikutnya dulu Iya disini katanya si Katanya si si siapa namanya Si Daji Aku tidak akan membiarkan si Himiko ini sampai ditangkap ya Dikarenakan Himiko itu merupakan kunci untuk Rencana mereka Yaitu membangkitkan si Orochi ya Ini udah pernah gue jelasin pada cerita-cerita yang sebelumnya Ya ada si Kojuro Sasaki Ya ini Kojuro Sasaki ini sebenarnya adalah Memiliki hubungan dengan si Musashi Miyamoto ya Kalau kalian mungkin memainkan game yang itu Samurai War 2 yang Extreme Legend Ya tuh Musashi akhirnya kita bertemu lagi Lagi ngapain Musashi di tempat ini ya Eh sorry bukan Musashi Kojuro 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 Sasaki Kojuro Sasaki Oke nice Sekarang bentar Gue akan Ketempatnya si Ketengah dulu deh Soalnya di tengah nanti juga ada reinforcement Di Miko gue akan kalahin terakhir guys Oke ini dia Ini kalau gak salah reinforcement yang terakhir deh Kalau kita berhasil mengalahkan mereka baru akan muncul treasure nya Oke nice Ambush unit ya Bukan reinforcement tapi ambush unit Oke mampus Si Miko dia tidak bisa kabur ya Dikarenakan dihadang oleh para temen-temen kita Ya harusnya treasure muncul Ya bentar guys kita akan tunggu Ya kelamaan ini percakapannya ya Nice ability nya si Musashi aktif Ya meningkatkan mental dari paskan kita ya Ya ambush unit sudah berhasil kita kalahin Ya ada reinforcement berikutnya Tiba-tiba muncul dari sini Ada si Mamosi ya Aduh kampret Iya oke nice itu dia treasure nya Jadi untuk si Mamosi itu Sebenernya tidak wajib untuk di kalahin ya Jadi tadi kalian tinggal mengalahkan Reinforcement sama ambush unit Yang ada di bagian atas Sama di bagian Sebelah kanan tadi ya Udah langsung muncul treasure nya Nice Yuk sini kita akan kalahin si Miko Kita gak boleh biarkan dia kabur Bocah ini Jangan-jangan dia adalah Anunya Daji sama si Orochi Katanya si Guanping ya Guanping berpikir Si Miko ini merupakan anaknya Si Orochi sama Daji ya Ya masuk akal sih Kalau misalkan Si Guanping berpikir seperti itu Karena memang Ya Gak ada yang tau gitu loh Himiko ini siapa Tiba-tiba kok Daji melindungi si Himiko Oke langsung aja kita akan kalahin Himiko ya Ya ini by the way Himiko ini walaupun dia karakter bocah ya Karakter bocah tapi Dia menurut gue merupakan salah satu karakter yang lumayan OP ya Nanti gue akan tunjukin kekuatan dia pada game Warrior Orch yang kedua Yang versi PSP Jadi karenakan disitu ada dream mode dan kita bisa menggunakan Si Himiko Berani-beraninya kamu tuh melukai si Himiko Bahkan si Himiko ini dia tidak pernah Membunuh seekor lalat katanya si Daji Ya mau gimana lagi Gadis itu tuh mencurigakan ya Kenapa kok si Daji ini Mau untuk melindungi gadis seperti Himiko Pasti ada aneh-aneh Hmm Oke nice Itulah dia kita berhasil untuk mengalahkan Himiko Dan juga Daji Ya waduh apa tuh maksudnya si Daji ya Daji bilang Pokoknya aku akan membayar Kalian semua ya Setelah kebangkitan dari Orochi Wah udah di spoiler ya Sama si Daji Sama seperti di cerita Shuu Dimana si Daji ini sudah Ngomong dari awal ya Bahwa dia ingin membangkitkan si Orochi Iya it's wonderful Musashi Akhirnya kita bisa bertarung bersama lagi Nah ini kalau di game Samurai War 2 yang Extreme Legend Itu si Kojiro Sasaki Itu berhasil untuk membunuh Si Musashi Miyamoto Jadi mereka berdua ini kayak rival ya Atau musuh gitu Iya orang ini Dia tuh tidak Seaneh seperti penampilannya And he know what he's doing with a sword Jadi disini tuh dia tuh Sangat mahir menggunakan pedangnya ya Karena memang Si Kojiro Sasaki ini Merupakan karakter yang Sangat apa ya Ingin sekali Membelah apapun Dengan sangat indah Jadi Dia sangat Terampil ya Atau memiliki skill Dalam berpedang Iya dikarenakan Daji ini memiliki Rencana untuk Membangkitkan Orochi Ya we need all the help We can get Kita membutuhkan Sebanyak mungkin ya Aliansi I want to down Any warrior That wish to fight Jadi disini Aku tidak akan menolak Siapapun warrior Yang mau untuk bertarung Iya terima kasih Musashi Ini si Kojiro Sasaki ini Mengingatkan gue dengan Karakter Orochimaru Lebih tepatnya Orochimaru Yang versi masih Ujian Chunin ya Yang dimana si Orochimaru nya tuh Menyamar menjadi Salah satu sensei Nah wajahnya tuh mirip Seperti si Kojiro Sasaki Iya Tuan Shingen Akhirnya kita bisa Bertemu ya Iya si Daji ini Memiliki rencana Untuk membangkitkan The Serpent King Yaitu Orochi Aku sangat Membutuhkan Bantuanmu Untuk menghentikan dia ya Apa sebenarnya Yang kamu inginkan Aku butuh Orang-orang Dari Takeda Atau Paskan Takeda Aku juga butuh Yukimura Spear Atau tombaknya Yukimura ya Kekuatan Yukimura Ini bener-bener Kuat banget Dan tentu saja Aku membutuhkan Strategi jenius Darimu My Lord Iya disini Si Shingen Takeda Ini malah Sempet-sempetnya Bercanda ya Dia bilang Apa kamu yakin Tidak mau Untuk mengambil Kastilku Very well You shall have What you have asked for Jadi disini Shingen Takeda Setuju ya Untuk membantu Si Sakon Shima Oke Ya jadi Rencana kita berhasil Untuk Beraliansi Dengan Si Shingen Takeda Dikarenakan memang Sakon Shima Dan juga Shingen Memiliki hubungan yang baik Jadi kita Tidak susah ya Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari seorang Shingen Takeda Dan untuk Video berikutnya Kita akan masuk Kedalam Chapter ketiga Rescue at Hasedo Oke Jadi mungkin Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Buat kalian semua Sudah nonton Dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax